Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 kembali saya memberikan informasi. Pos Jangkar Kecamatan Rimbu Bujang, Giat, lakukan pemadaman kebakaran lahan sawit seluas 4 hektare di Jalan Sengon, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi pada siang hari ini. Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa pukul 12.38 waktu Indonesia Barat, Pos Jangkar Rimbu Bujang dibel oleh saudara Sirpi yang mengatakan adanya kebakaran lahan sawit di Jalan Sengon, maka pada pukul 12.34, Pos Jangkar Kecamatan Rimbu Bujang menuju ke lokasi kebakaran dengan jarak 20 km. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa api yang membakar kebun kelapa sawit milik warga tidak diketahui sumbernya ini terjadi di Jalan Sengon, Unit 6, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu. Pos Jangkar dengan menurunkan regu tiga langsung menuju ke lokasi dan selesai pada pukul 15.38. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, ternyata untuk kebakaran ini sendiri seluas 4 hektare kebun sawit yang milik saudara Risuanto, kemudian saudara mahar, saudara kori, yang semuanya adalah petani yang ada di Jalan Sengon, Unit 6, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Kurang lebih 4 hektare kebun sawit terbakar dan penyebab sendiri belum diketahui. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, apresiasi yang tinggi kepada Pos Jangkar Kecamatan Rimbu Bujang yang dengan gerak cepat melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Dan buat kawan-kawan semuanya tentu harus punya nomor Damkar Rimbu Bujang supaya apabila terjadi sesuatu bisa cepat menghubungi Pos Damkar Rimbu Bujang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sukses Selantu Negeri, Salam! Mas, mentak mas. Oke guys, sebelah kiri aja, mentak yuk. Oke, kita tengok mas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.